Intro Video mengenai kali ini akan membahas perjalanan kota Palembang pada masa pasca runtuhnya kerajaan Sriwijaya seperti apa keadaan kota Palembang pasca runtuhnya kerajaan Sriwijaya tonton video Mang Dayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan Mang Dayat disini di channelnya Wong Palembang untuk yang belum subscribe tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya terima kasih Seperti yang sudah Mang Dayat bahas di episode sebelumnya yaitu sejarah Palembang di masa kerajaan Sriwijaya bahwa kota Palembang berdiri pada 16 Juni 682 dimana memiliki masa kemasan di bawah pemerintahan kerajaan Sriwijaya namun sejak tahun 1068 saat penyerangan Raja Viracharendra Chola dari dinasti Chola India membuat kerajaan Sriwijaya kehilangan banyak tentara dan pundi-pundinya hampir kosong akibat gangguan perdagangan selama 20 tahun sehingga banyak wilayah dari kedaulatan kerajaan Sriwijaya yang melepaskan diri Kembrosotan kerajaan Sriwijaya ditambah lagi dengan ekspedisi militer Pamalayu yaitu sebuah diplomasi melalui operasi kewibawaan militer yang dilakukan ke kerajaan Singosari di bawah pemerintah Kartanegara pada tahun 1275 sampai 1286 untuk memperluas wilayah di luar Jawa Setelah keruntuhan kerajaan Sriwijaya kota Palembang mulai diganggu oleh bajak laut terutama Chen Juyi dan Liang Daoming Chen Juyi adalah seorang perompak Tiongkok pada abad ke-15 asal Guangdong dan salah satu pembajak yang paling ditakuti di Asia Tenggara Dia memerintah kota Palembang dan menyerbu Selat Malaka untuk menguasai perkapalan dan menekan para pedagang asing juga penduduk asli selama beberapa tahun sedangkan Liang Daoming juga seorang bajak laut dari dinasti Ming Tiongkok yang menjadi Rajo Palembang berasal dari provinsi Guangdong dan keturunan Konghu Menurut catatan Ming dia mempunyai ribuan pengikut dan memiliki kekuatan militer yang besar di Palembang Kekuasaan Liang Daoming di Palembang diakui oleh Kaisar Ming dan dilindungi oleh Armada Zheng He Pada tahun 1407 Chen Yui dihadang di Pelembang oleh Armada Kekaisaran yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho Cheng Ho membuat langkah pertama dengan menuntut Chen Yui menyerah dan bajak laut tersebut dengan cepat mengisyaratkan kesepakatan sambil mempersiapkan serangan berdadak yang mengejutkan namun Ben Chano sudah diinformasikan kepada Cheng Ho oleh seorang informan dari Tiongkok setempat dan dalam pertempuran yang sengit para prajurit Ming dan Armada Superior Ming akhirnya menghancurkan Armada Bajak Laut yang menewaskan 5000 pasukan Chen Yui Chen Yui ditangkap dan langsung dieksekusi di publik di kota Nanjing pada tahun 1407 Perdamayan di kota Pelembang akhirnya pulih ketika Xin Jingying dilantik sebagai penguasa baru di Pelembang dan menjadi sekutu dinasti Ming serta mengakui supremasi Ming sebagai imbalannya dinasti Ming memberikan pengakuan diplomatik perlindungan militer dan hak perdagangan terhadap Pelembang Xin Jingying adalah seorang pemimpin di akhir abad ke-14 di Pelembang dia adalah seorang muslim yang leluhurnya adalah Sukuhui dari Huan Su pemerintah kekaisaran Ming mengangkatnya sebagai pemimpin Huan Weishi Distrik Palembang atas jasanya membantu laksamana Ming Cheng Ho mengalahkan pemimpin bajak laut Chen Yui Xi Jingying sebelumnya telah diangkat menjadi pegawai sipil resmi Kerajaan Majapahit di Jawa dikirim ke Palembang untuk menjabat sebagai menteri setelah Majapahit mengalahkan Sriwijaya pada tahun 1377 demikianlah sejarah kota Palembang pada masa pasca runtuhnya kerajaan Sriwijaya simak juga bahasan berikutnya tentang sejarah Palembang pada masa kesultanan Palembang Darussalam jika ada hal yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun di video mengdayat mohon maaf kepada Allah mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati